selamat menikmati 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 lumintop juga gak ada karena tombolnya di belakang ya teman-teman lalu kalau untuk burkos TS12 enaknya bisa ngecas disini ya teman-teman ya nih oke Ciansky juga bisa ya S-Beam dia gak bisa tetapi dia ngecas di baterainya ya teman-teman ya waktu beli sudah dikasih baterai tuh ya nah kalau lumintop memang gak bisa ya teman-teman ya tuh gak ada tempat charge-nya waktu beli gue juga gak pake baterai jadi center-center gue nih restnya tuh harganya dari 400 ribuan sampai 600 ribuan ya teman-teman cuman kalau yang ini terakhir liat kayaknya kalau gak pake baterai dia cuman 350 ribuan ya teman-teman dulu gue beli sih pake baterai ya baterainya workox oke nah lalu workox TS12 gak bisa baterai AA ya teman-teman inget ya dia H14-1500 gue sudah pernah bikin videonya dia juga gak bisa baterai NIMH ya nah kalau mau liat video uji coba dia menggunakan baterai AA dia gak nyala nanti gue akan tunjukkan kepada teman-teman ya di kolom deskripsi gue taruh videonya ya nah Cianski ini bisa pake baterai AA S-Bintak AA bisa pake baterai AA juga Lumintop GTA juga bisa pake baterai AA nah kalau teman-teman tanya sama saya yang mana paling sorot Lumintop GTA sorotnya tajam karena dia menggunakan LED OSAM yang KW CSLMN1.TG ya nanti teman-teman tinggal liat aja deh pada saat video malam harinya gue buat ya teman-teman ya tuh kalau S-Bintak AA ini enaknya kalau gue liat dia sorotnya itu bulatnya itu sempurna lah ya nah tuh memang sih yang paling gede headnya ini ya nanti akan muncul spek-speknya tapi karena ada 4 gak muat layarnya nah gue bikin dua-dua dulu deh ya ini sama ini dulu nanti akan muncul spek-speknya ya teman-teman ya jadi yang suka touring-touring pake motor butuh center sorot menurut gue ini cukup rekomendasi sekali ya karena kalau touring itu kan jarak deketnya bisa pake center biasa mau baterai 18650 juga oke satu objek nah lalu ini akan muncul spek-speknya ya kadang center sorot itu membantu gue untuk menandakan ya gue kan kerja kantoran kadang gue suka ke pabrik-pabrik kadang gue suka bawa center sorot seperti yang ini nah atau EDC33 buat tunjukin sorot karena kan pabrik itu kan biasa atamnya tinggi-tinggi kan nah gue sebagai penanda tuh jadi gak perlu pake pointer pointer oke sih tapi maksudnya lebih berguna center ini karena kadang kan bisa dipake buat daily use ya oke jadi teman-teman nanti dapet gambaran yang mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya secara speknya dulu tinggal nanti lihat pada saat malam harinya ini Urcox TS12 ya begini ya oke jarak gue dari sini ke sana kurang lebih 60 ya nah teman-teman ini sorotnya Ciansky P12R ya teman-teman ya kayak gini nih oke metodenya turbo ya teman-teman ya nah kalau ini S-BIM TAKAA ya tuh metodenya turbo juga ya biar teman-teman ada gambaran nih center EDC yang baterai 14500 atau AA yang mana sesuai kebutuhan nah ini Lumintop GTA nih dia soarnya tajam ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati gelap siapa takut selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax